Satuan Lalu Lintas Poras Kediri Kota menindak 541 pelanggar lalu lintas di Kota Kediri menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. 489 pelanggar ditilang, 52 lainnya mendapatkan teguran keras. Mereka diamankan dari 5 titik di Kota Kediri. Masing-masing disimpah Semampir, Alun-Alun, Simpang Iskandar Muda, Merican, dan Sukorame. Serta arena balap liar yang terjadi di malam hari akhir pekan kemarin. 133 motor diantaranya harus disita karena menggunakan kenal potbrong yang tidak sesuai dengan standar pabrik. Hal itu menurut AKBP Wahyu di Kapolres Kediri Kota sangat mengganggu kenyamanan masyarakat di Kota Kediri. Peserta pada acara konfirmasi FES melaksanakan kegiatan penusipan terkait balap liar dan lapor dron yang ada di wilayah hukum Polis Kediri Kota. Di mana di sini kita juga berpindah berdasarkan banyaknya laporan masyarakat terkait adanya sering terjadi balap liar. Terutama di waktu-waktu libur ataupun di malam minggu. Kemudian juga selain itu banyak juga laporan terkait adanya kebisingannya. Jadi warga kota Kediri ini sangat terganggu dengan adanya penalpot belom ini. Di mana kita berpindah bersama mungkin bertanya-tanya juga mengalami yang rumahnya direlaki oleh kerja kelompok-kelompok tersebut. Yang sering memainkan penalpot, kemudian secara bersamaan. Yang agak mengganggu lah ketertiban ataupun kenyamanan warga atau Kediri. Sehingga saya memerintahkan dan juga diberlanjuti oleh Pak Lantas Polis Kediri Kota guna kenyamanan dan keamanan wilayah pembuatan segera kota. Makanya kita melaksanakan kejiatan penindakan penertiban terkait barang belakang dan penakut belom. Di mana di sini kita telah mendapatkan barang bukti sebanyak 489 kilang dan 52 keguran. Seperti yang kita saksikan atau lihat bersama, di depan saya ini ada contoh dari penilai kecilan dan juga ada contoh melakot belom yang kita berhasil amankan. Sementara itu motor-motor ini baru dapat diambil setelah selesai proses persidangan dan pembayaran denda putusan di Kejaksaan Negeri dengan mengganti under deal standar. Dari Kediri, Yanwar Dedi, KSTV Sampai jumpa di video selanjutnya.